Ayo kita orang pulang bangun kampung yang diadakan sebagai sarana berbagi cerita berbagi cerita inovasi terkait praktik baik pertanian berkelanjutan yang mendorong peran pemuda milenial untuk terlibat dalam sektor pertanian yang bernilai ekonomi namun tetap menjaga kelestarian hutan ataupun kelestarian lingkungan itu sendiri. Proses dinamika praktik baik dan pembelajaran dari inovasi tersebut sangat perlu untuk disebarluaskan untuk didengar oleh seluruh halayak masyarakat baik itu juga para pemegang kepentingan yang terkait lainnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama The Asia Foundation dan pupuk Surabaya bersama mitra-mitranya dan juga berita baru.co sebagai media partner. Teman-teman telah hadir bersama kita semua narasumber yang muda kemudian bergairah dan luar biasa pada sore kali ini ada diantaranya yang pertama ada Kak Mala Hayati. Beliau adalah Duta Petani Milenial Papua Barat. Halo selamat sore Kak Mala. Selamat sore Kak. Ya bagaimana kabarnya sehat ya Kak Mala? Alhamdulillah sehat. Oke terima kasih sudah menyempatkan waktunya Kak Mala. Oke baik yang kedua ada satu-satunya narasumber laki-laki kita. Ada Kak Onisias Phileptiris ST. Terjana teknik gitu ya. Beliau adalah Duta Petani Milenial Kabupaten Sarmie. Halo selamat sore Kak Onisias Phileptiris ST. Halo selamat sore. Baik Kak Onisias Phileptiris ST. Baik ya. Bagaimana kabarnya? Kabarnya sangat baik. Baik. Oke terima kasih Kak Onisias Phileptiris ST. Berikutnya ada ada Kak Puput Anissa Mutyarani. Kak Puput ini kemarin ikut lomba TikTok Challenge dengan tema petani milenial gitu ya. Kak Puput ini juara dua TikTok Challenge yang diselenggarakan oleh Tuff dan juga Pupuk Surabaya. Selamat sore dan juga selamat ya Kak Puput. Selamat sore Kak. Terima kasih. Sehat Kak Puput. Sehat ya. Amin. Sehat. Oke. Saya ingin mengingatkan kembali bahasanya podcast kali ini atau acara diskusi kali ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Asmat Papua Official kemudian Berita Baru.co dan juga Facebook Berita Baru.co Bagi teman-teman yang belum gabung silahkan langsung di kepoin gitu ya YouTube dari tiga itu tadi. YouTube dari Asmat Papua Official kemudian Berita Baru.co dan Facebook Berita Baru.co Seluruh pemirsa yang ingin bertanya nanti di akhir sesi akan kami buka pertanyaan dan nanti perolahan ini tidak hanya dialog interaktif antara apa ya sebagai moderator dan juga narasumber. Tapi teman-teman pemirsa di YouTube, di Facebook atau di kanalnya Asmat Papua bisa bertanya secara langsung dengan menyertakan dan juga alamatnya atau asalnya dari mana gitu. Nanti akan kita bincang setelah dialog interaktif selesai gitu ya antara saya dan juga para narasumber kita yang kece dan luar biasa gitu. Baiklah, mari kita mulai sesi dialog kali ini. Ini ada dua duta petani milenial yang luar biasa ada Kak Mala dan Kak One. Kita mulai dari Kak Mala dan Kak One dulu ini karena sama-sama dutanya ini ya. Kita challenge antara keduanya gitu. Halo Kak Mala. Ini saya sari untuk mengetahui ya terkait duta petani milenial ini ya. Ini bisa diceritakan Kak Mala bagaimana prosesnya bisa terpilih menjadi duta petani milenial ini. Khususnya di provinsi Papua Barat gitu Kak Mala. Silahkan bisa diceritakan. Terima kasih Kak Samenika Musya. Ya. Ya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berkati. Jika berbicara awal mula saya menjadi duta. Ini saya mulai cerita dari kehidupan perkulian saya dulu ya. Boleh, boleh Kak Mala. Tidak apa-apa nih ya. Wah, boleh. Kan saya sih bercerita. Jadi, siap. Jadi saya sendiri merupakan alumni baru lulus tahun ini ya dari Pol Bangtan Manokwari, Sekolah Pertanian ada di Manokwari. Sekolah yang langsung di bawah Kementerian Pertanian. Saat ini sudah ada tujuh, waktu itu baru ada enam nih. Nah, setiap, pada waktu-waktu tertentu, Pusat Pendidikan Pertanian melakukan beberapa event secara nasional. Salah satunya yang saya ikuti yaitu pada tahun 2018, itu, sorry, 2019, yaitu Millennium Indonesian Agropreneur. Waktu itu acaranya di Bogor. Nah, di situ saya ditelepon sama dosen saya. Saya malah besok ikut ya, mewakili gitu kan. Kita ke Bogor, kita ikut pameran. Nah, saya ikut. Kita ikut kegiatan pameran selama empat hari. Di situ kami membawa produk-produk olahan pertanian lokal, seperti minyak buah merah, kemudian ada minyak kelapa, kemudian kita bawa akuai. Akuai siapa sih yang enggak kenal ya? Akuai dari Papua. Nah, dalam kegiatan, yaitu kita dari Pol Bangtan, Aqua itu menjadi best product. Menjadi best product. Dari situlah awal mulanya. Kemudian pada tahun 2019 lagi, bertepatan dengan salah satu program Menteri Pertanian, waktu itu masih Pak Amran ya, yaitu 21 juta petani milenial. Nah, pada waktu 2019, ada kegiatan jamborin nasional, yaitu untuk Sakataruna Bumi atau Pramuka biasanya, tapi yang di sektor pertanian, itu mengadakan jamborin nasional di Cipodas. Nah, pada waktu itulah awal mulanya, dilantik atau dipukukannya Duta Petani Milenial. Tahun 2019, waktu itu hanya ada 22, termaksud saya di dalamnya. Kemudian tahun 2020 menjadi 67, dan sekarang Alhamdulillah menjadi 2.200. Termasuk Kak Onis nih di dalamnya. Mungkin begitu, Kak. Bagaimana? Jadi generasi awal dari Duta Petani Milenial ini, salah satunya ini Kak Malah begitu ya? Benar. Itu programnya dari mana, Kak Malah? Program itu dari pusat, dari Kementerian Pertanian. Kebetulan dibawa di melalui BPP STMP. Emang yang disasar itu usia berapa? Malah kalau boleh tahu dulu itu, waktu 2014 daftar itu ya. Sasaran dosennya ya? Ya, karena ini kan sebagai wujud dari regenerasi petani, jadi diadakanlah program 1 juta petani milenial ini, itu usianya untuk Kementerian Pertanian sendiri, ada SK ya, permentan, itu 19 sampai 39. Namun saat ini, sudah umur 17 sampai 39. itu sudah masuk dalam petani milenial. 17 sampai 39, ya? 17 sampai 39. Mungkin adik puput sudah masuk ini. Puput juga sudah ada puput ya. Oke. Oke. Ini kalau boleh tahu ini Kak Malah, motivasi atau dorongannya, selain tadi kan juga di kabar-kabar, di kondosannya untuk mengikuti, kira-kira motivasi lain yang hadir pada diri Kak Malah sendiri, kenapa kemudian ada kerentek gitu, atau istilahnya gerget lah, untuk ya pergi ke Bogor waktu itu ya. Langsung ke Bogor waktu itu ya Kak Malah ya? Iya, langsung ke Bogor. Itu apa? Ya, jadi sebelumnya di kampus kami itu ada namanya program juga, Penumbuhan Wirausahaan Muda. Saya terlibat juga di dalamnya penasaran kan, selain orang tua saya petani, saya juga ingin tahu nih pertanian sejauh mana. Nah, ternyata saya ikut PWMP, waktu itu kan programnya, nah, kita mendapat dana hibah untuk membangun suatu usaha. Di situ saya bersama teman-teman saya, merasa kok, wah keren nih, apalagi kalau menghadirkan pertanian-pertanian yang seperti di Jawa, kayak gitu. Itu salah satu awal pemikiran kami ya. Nah, setelah program PWMP itu kami jalankan, semakin ke depan, kemudian bersama teman-teman lain juga, kita berdiskusi, hanya teman-teman yang di luar Jawa, di dalam penoklari sendiri, itu saya merasa bahwa sebenarnya pertanian itu merupakan memang ladang bisnis yang nggak pernah habis. Karena apa? Karena menurut saya ada tiga hal yang penting dalam bisnis pertanian ya. Selain pertanian itu keren, kemudian pertanian itu sekarang sudah, maksudnya, kebutuhan utama, dan nggak pernah mati. Jadi saya rasa, wah, bisnis pertanian ini sebenarnya jika kita bisa memanage dengan baik, justru lebih baik dari bisnis yang lain seperti itu. terutama saat ini, ya, udah generasi ya, kita udah masuk generasi menerang, lonjakan teknologinya sangat tinggi, pertanian itu ternyata nggak hanya segedar cangkul, gitu kan. Kalau dulu kan, semaksud saya nih ya, berpikir bahwa pertanian, aduh, capek, panasan gitu, nyangkul, kan berapa lebar hektare gitu. Ternyata saat ini semua sudah modern, kita sudah bisa menggunakan traktor, kita menggunakan jonder untuk mengelolaan, bahkan ada yang lebih seru, termasuk saya menganggap bahwa ini seru itu bertanam secara hidroponik. Ya, di situ saya nggak main tanah, kemudian saya bisa pakai baju yang rapi, kan seperti itu kan. Bisa kayak orang kantor, ya. Iya, itu ya. Jadi itu yang memotivasi saya, wah. Ternyata bisnis pertanian juga lebih fleksibel, kan gitu kan, fleksibel, kemudian bisnisnya juga nggak pernah mati, karena mau bagaimanapun, kita ini, makan ini, kebutuhan utama kita. Kalau kita nggak makan, seperti apa kan, kita nggak bisa berpikir, kita nggak bisa beraktifitas dengan baik, seperti itu, Kak. Jadi selama masih ada kehidupan, jadi kayak pertanian, ataupun bisnis yang menyertainya, pasti akan tetap. Tetap hidup. Benar, Kak Malah. Kak Malah, kita dinyatakan, ini dulu mewakili manuari ya, atau gimana ya? Iya, saya mewakili. Saya waktu itu mewakili manuari, kebetulan kan, Pol Bangtan langsung dari Pusdiktan kan, di bawah Kementerian Pertanian. Nah, saya awalnya dari situ, dari Pol Bangtan, manuari. Jadi bisa, ya bisa dibilang, saya DPM pertama dari Pol Bangtan. Luluh dari Pol Bangtan. Itu apa ada seleksinya gitu? Misalnya di awal gitu, ada beberapa yang lolos, dan juga ada yang tidak, atau memang ada semacam delegasi aja, karena mungkin sesi awal gitu kan ya? Iya. Iya, waktu yang awal ini, tidak ada kriteria khusus ya. Seperti kalau yang kedua, mungkin angkatannya ke Ones, itu kan ada tujuh kriteria yang harus terpenuhi. Nah, kalau kita waktu itu, saya juga sendiri, awalnya kesana itu, taunya hanya Jambore Nasional. Jujur ya, hanya Jambore Nasional. Ternyata sampai sana, dikukuhkanlah Duta Petani Melenial, dan Andalan, kemudian pertanian seperti itu. Sambil mengetahukan apa tadi, yang itu tadi, produk unggulannya? Akuai, akuai. Akuai ya. Iya. Sambil mengenalkan itu, bonusnya dikukuhkan sebagai ini ya, bisa dikatakan seperti itu ya, Kak Mala ya. Bonusnya sebagai petani milenial gitu ya, Duta Petani Melenial. Oke, berarti tanpa ada tahapan ini ya, itu bisa dikatakan langsung secara, bahasanya Kak Mala ini, perwakilan dari Provinsi Papua Barat, sebagai Duta Petani Melenial Nasional gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, sehingga tidak ada Duta Petani Melenial Provinsi, atau Kabupaten, atau sebelumnya ada ajang-ajang yang serupa, misalnya diselenggarakan Kabupaten gitu, Petani Melenial, Duta Petani Melenial. Belum ada. Di Kabupaten belum ada ajang seperti itu. Ini mungkin ajang pertama, Duta Petani Melenial ini ada di Kementerian Pertanian, langsung secara nasional. Nah, kemudian itu dari kita yang 22, kemudian jadi 67, nah disitulah kita mulai, Pak Instruksi langsung Pak Menteri, 2000 gitu kan. Nah, mulailah kita kembali melakukan rekrutan 2200 Duta Petani Melenial. Nah, yang 2200 ini, sekarang ada di 34 provinsi di Indonesia sudah. Ya, hampir seluruh provinsi ya, Kak Mala ya. Iya, sudah ada keterwakilan ya. Oke, sejauh ini apalagi Kak Mala ini kan bisa dikatakan Duta Petani Melenial yang senior gitu kan, pelopor gitu lah ya. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan? Peran-perannya atau kerja-kerja sebagai Duta Petani Melenial, apa saja yang sudah dilakukan, Kak Mala? Kalau kita tugas utama sebagai Duta Petani Melenial, sebenarnya kan ini salah satu bentuk apresiasi dari Kementerian Pertanian kan kepada kita, untuk mengembang salah satunya bahwa untuk telah menghidupkan gitu kan, Pertanian Indonesia. Untuk itu kita dipukukan, tugasnya apa, salah satunya yaitu dapat memotivasi petani melenial yang ada sekarang. Kita di sini masuk dalam membantu regenerasi petani. Jadi dengan adanya DPM ini, kita diangkat, kita eksis, gimana agar pemuda-pemuda itu mulai tertarik gitu. Sekarang kan sudah kelihatan ini, banyak petani muda yang sekarang yang terjun ke bidang pertanian, termasuk banyak yang sudah kerja di kantor, kerja PNS, pengen banget rata-rata kayaknya usaha di bidang pertanian gitu. Oke. Gitu, Kak. Oke, baik, Kak Mala. Kita beralih dulu ke Kak Une, biar nggak ngantuk ya, Kak Une. Oke, siap. Aku nggak ngantuk nanti. Halo, Kak Une. Halo, Kak Une. Halo. Oke, siap. Ya, Kak Une, sebagaimana tadi beberapa pertanyaan yang saya berikan, saya tanyakan ke Kak Mala ini, Kak Une. Bisa diceritakan, Kak Une, prosesnya sehingga terpilih menjadi Duta Petani Milenial. Berarti ini Kak Une ini salah satu dari 2000 ya, 2000 Duta Petani Milenial yang dikukukan Pak Jokowi Agustus lalu itu ya? Iya. Oh iya, silakan Kak Une bisa diceritakan prosesnya itu. Prosesnya seperti, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kurang lebih seperti yang tadi Kak Senur saya, Kak Mala sudah jelaskan, dan memang di kami angkatan sekarang, kurang lebih 2000 Duta Petani Milenial ini, memang kami melalui tujuh proses, tujuh seleksi yang cukup kita, cukup kita, itu memang kami harus buktikan dengan hasil kerja kami di lapangan. jadi tidak saja langsung kita ditunjuk, memang ada tahapan yang memang kita harus lalui. Dan saya sedikit bersyukur, dan puji Tuhan karena memang dengan adanya kegiatan ini, saya juga dilibatkan dalam artinya dilibatkan dan dilirik oleh Kementerian dalam hal ini tim yang telah bekerja, Kak Mala dengan teman-teman. saya sendiri mewakili Kabupaten Sarmi, dari sekian banyak anak-anak yang pemuda-pemudi, mungkin saya yang dilirik seperti begitu. dan memang kami prosesnya agak panjang juga, itu mulai dari, kalau tidak salah, 2020. 2020 kita mulai, itu dimulai kembukan perekrutan itu cukup panjang. 2020 sudah ada pendaftaran begitu ya? Iya, itu sudah mulai perekrutan pendaftaran. Oke, dari 2020 hampir satu tahun sampai bulan Agustus, kurang lebih satu tahun, enam bulan lah, tujuh bulan, lapan bulan, kita disahkan oleh Presiden, langsung dilantik oleh Bapak Presiden, atau dikubukan, ya sekian langsung dari Kementerian. kurang lebih seperti begitu. Oke, kan tadi Kak Mala juga menyebutkan ya, kalau ada tujuh kriteria atau persyaratan, itu persyaratan utamanya apa aja itu Kak Oni? Yang pertama, usaha apa yang kami kembangkan. Ada bentuk usahanya? Iya, ada bentuk usaha apa yang kami beruntung, di bidang apa. Jadi, kebetulan saya di sini, saya bergerak di dua kegiatan, yang pertama itu pertanian, yang pertama pertanian itu, yang saya kembangkan, perkebunan ricah, cabirawi. Cabirawi. Kemudian, ada peternakan yang saya juga coba kembangkan, saya melihat bahwa memang peternakan cukup menjanjikan juga, cabir potensi. Ini peternakan B2. Makanya dengan pertanian itu, diseleksi selanjut-lanjut. Kita lanjut ke tahap-tahap lanjutan. Oke, jadi produk-produk misalnya yang digeluti sama Kaone itu, dikirim itu bentuknya apa? Jadi, agar kemudian panitia pusat gitu, mengetahui aktivitas Kaone, misalnya pembudidaya apa namanya tadi, cabirawi, gitu kan. Kemudian peternakan itu diapakan, ditulis atau divideokan, atau hanya sekedar mengisi formulir gitu, Kaone? Kita diminta untuk memang ada foto yang memang membuktikan bahwa usaha yang kami kerjakan memang benar-benar ada. Itu yang kami sampaikan. Dan memang itu sudah yang kami lakukan. Kemudian, saya pernah juga dipercayakan mengelola badan usaha mulut desa, bundes. karena dipercayakan, namun ya, video itu sudah kita dikampung, belum paham dengan hal-hal baru. Tapi memang waktu saya kembangkan apa dipercayakan, sempat mengelola apa, sebenarnya kalau mau bilang kita di SARMI ini, komoditi yang seunggul itu komoditi kelapa. Kelapa. SARMI terkenal ada yang kelapa, bagaimana saya berpikir, silahkan kelapa harus ada lain. Sampai ini saya kembangkan ricah. Kenapa ricah? Ricah ini salah satu bahan pokok yang ketika ada mau masak atau ada yang lain-lain, kalau tanpa ricah itu makanan tidak hambar lah. Tidak enak seperti ini ya. Kayaknya saya kembangkan ricah. Makan tanpa ricah atau tanpa cabai gitu kan, serasa gimana gitu kan. Hambar gitu ya. Oke, kira-kira Kak One, motivasi atau dorongannya seperti apa? Ini kan juga kabarnya Kak One ini kan lulusan teknik pertambangan gitu kan ya. Ini kan kalau tadi Kak Malah itu kan agak-agak masih sinkron lah ya, sesuai gitu dengan apa yang dipelajari di kampus gitu kan, pertanian gitu kan. Nah kalau Kak One ini kan teknik pertambangan lah. Kemudian yang digeluti akhir-akhir ini ya kan, sehingga kemudian sampai pada level menjadi duta petani milenial ini kan aspeknya atau skumnya kan pertanian gitu kan. Motivasinya apa Kak One? Terima kasih motivasi ya. Memang saya basicnya pertambangan. Memang yang menjadi motivasi bagi saya itu satu, lahan saya ada. Saya ketika pulang setelah lulus 2017, kembali ke kampung, saya melihat wah ini saya punya tanah luas, tapi kalau tidak diolah tinggal-tinggal saja. Tidak jadi sesuatu. Kemudian saya coba untuk menolak tanah itu, saya kemudian memberikan satu statement bahwa, oke memang saya anak tambang, tapi hari ini saya mau lakukan penambangan emas hijau. Emas hijau itu kita bicara tentang bagaimana kita pengembangan petaniya. Itu yang menjadi motivasi. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, saya berpikir, tidak perlulah saya untuk cari kerja. Cukup saya bekerja di petaniya, saya fokus pekerjaan itu, maka saya sudah disinggut, bos di pekerjaan saya sendiri. Itu yang motivasi. Seperti kata Bob Sadik, saya sudah disediru. Kecil apapun usahamu, bos bagi dirimu sendiri, bagi usahamu sendiri. Menarik, menarik. Ini bagian yang menjadi motivasi buat saya. Dan memang sempat ada dikunjungi oleh kakak anggota dari anggota DPR, mereka sampaikan juga hal yang sama, mereka bertanya. Beda sekali, jauh sekali. Biasa pertambangan, tapi fokusnya di pertanian. Hal yang sama yang saya sampaikan, saya bilang, daripada saya berpikir untuk harus honor, atau berusaha untuk lamar pekerjaan, cari pekerjaan, untuk PNS, atau lain-lain, lebih baik saya fokus di pertanian. sesuatu yang saya tidak rugi, saya cukup hanya buang tenaga dan keringat, sudah itu uang datang dengan sendirinya. Jadi, Kak Oni hasilnya banyak mempelajari cara pembibitan, kemudian atau cara hasil pasca panen, dan sebagainya gitu ya. Kak Oni hasilnya banyak mempelajari di bidang pertanian gitu ya, Kak? Memang banyak belajar, sampai yang karena B2 itu kan di pinggir rumah saya sekitar 5 meter lah dari samping rumah saya bikin kandang, orang bilang, wah itu nanti polusi udara kurang bagus. Saya bilang, ada guru saya, guru Google. Mbak Google ya, sama Mbak Youtube ya. Sekarang sudah canggih, tidak perlu kita berpikir ini bagaimana, makanya ketika saya coba, dan ada satu apa, kok apa ini punya vitamin lah, E4 begitu, E4 untuk keternakan, yang saya gunakan. Memang saya ada kembangkan, selain B2, ada ayam petelur. Ini ayam petelur ini motivasinya bagaimana saya bisa memutuskan rantai pasukan tendur dari kota Jiapura, Kisar. Oke. Dan juga memutus ini ya, tali dari tangkulak besar gitu ya. Bisa jadi ya. Oke. Kak Une, Agustus lalu itu kan diambil atau dinobatkan 2.000 dita petani milenial itu ya, Kak Une. Nah ini, apakah ada persyaratan delegasi pemerintah daerah gitu, Kak Une, atau apakah ada jatahnya misalnya Kabupaten Sarmi, dapat berapa orang, atau ini semacam apa namanya, terbuka bebas gitu, terbuka luas siapapun yang kemudian bisa daftar, siapapun dengan misalnya rentan usia yang kata Mbak Malah kan tadi 17 sampai 39 gitu ya, siapapun yang rentan usia itu kemudian memiliki produk hasil tani bisa daftar, atau harus ada semacam persyaratan administrasi gitu. Misalnya ada SK dari pemerintah daerah atau apa gitu, apakah ada? Kak Une. Puji Tuhan untuk sampai saat ini ketika saya dikukukan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Sarmi secara secara jujur dan secara terbuka mereka tidak tahu program yang seperti begini sampai saat ini. Mereka belum tahu program Duta Petan Milmiah makanya beberapa waktu lalu yang kita ada meeting dengan teman-teman dari pusat mungkin Kamala juga ada ikut saya sempat ada sampaikan di pertanyaan saya untuk teman-teman di pengurus pusat kalau bisa secara resmi buat surat untuk pemerintah Kabupaten dan provinsi supaya mereka bisa mengetahui bahwa oh ternyata ada Duta Petani Milenial yang ada di Kabupaten Sarmi khususnya. Jadi perlu lah kita memberitahu jadi bisa dikatakan proses seleksi kemarin atau pemilihan Duta Petani Milenial kemarin itu ini ya secara personal gitu ya secara personal dan ini perlu ini dikabarkan ke pemerintah Kabupaten bahasanya ini loh ada di Kabupaten Sarmi ada Kak One gitu kan kemudian ada Kak Mala di provinsi Papua Barat perlu dikabarkan atau mengabarkan ke pemerintah daerah atau kabupaten ini menarik menarik sekali gitu ya oke Kak One kira-kira sejauh ini kan Kak One baru-baru saja kira-kira komitmen apa atau kerja-kerja yang bisa yang akan dilakukan Kak One atau bisa juga Agustus September beberapa bulan ini yang sudah dilakukan Kak One sebagai Duta Petani Milenial sendiri meskipun sebelum menjadi Duta Kak One juga sudah banyak melakukan hal di bidang pertanian ya tapi setelah menjadi Duta Petani Milenial apa ya kira-kira yang akan dilakukan Kak One sendiri ada tambahan stimulus apa kira-kira setelah menjadi Duta Petani Milenial Kak One kalau stimulus saya untuk teman-teman saya sering di akun saya saya sampaikan kepada teman-teman jangan pernah gengsi buang itu rasa gengsi Anda lihat di sekitar Anda kalau lokasi lahan rumah alaman rumah itu luas apa salahnya kita bertani itu yang saya sampaikan buat teman-teman tapi memang kita belum kerja secara maksimal memang kita harus kerjasama dengan PM dalam harian supaya mungkin PM juga bisa tahu keberadaan kami tapi hal yang terpenting yang saya sering sampaikan buat apa gengsi daripada kita hanya tinggal-tinggal duduk-duduk tidak ada sesuatu yang kita kerjakan mari kita kerjakan hal yang baik tercuma kalau kita lihat lahan kita punya tempat ini lahan luas tapi kalau tidak diolah sayang siapa yang nanti olah dari papanan Kone ini bisa dikatakan belum ada keterlibatan pemerintah kabupaten atau provinsi dalam misalnya memfasilitasi atau mendukung upaya teman-teman duta petani milenial tapi kira-kira apa sih kemudian dukungan yang diharapkan nantinya Kone dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi misalnya Kone terhadap keberadaan soalnya Kone ataupun Kak Mala yang di beberapa daerah ini kan membawa nama baik membawa nama baik lembaga pemerintahan misalnya kan Kak Kone atas nama Kabupaten Sarmi kemudian Kak Mala provinsi Papua Barat tapi ini kan suara-suara ini kan patut dan sangat layak didengar oleh pemerintah di daerah sehingga ada dukungan ataupun sinergi-sinergi kecil atau besar bahkan yang kemudian akan dikolaborasikan antara Duta Petani Melenial dengan pemerintah daerah yang ada di sana kira-kira apa yang ingin diharapkan secara teknis misalnya secara detail oleh teman-teman Duta Petani Melenial khususnya di Kabupaten Sarmi yang Kak Mala tinggal kalau saya mungkin hal yang saya harapkan satu dinas terkait dalam hal ini dinas pertanian harus punya link buka diri dan cari link cari link ke pusat itu yang pertama yang kedua mungkin harus ada program yang mereka juga buat Kabupaten dalam hal ini seperti kami yang secara personal secara pribadi langsung tergabung Duta Petani ini juga hal seperti begini yang harus di Kabupaten mereka buat mereka buat dengan maksud yang tujuan untuk memotivasi anak-anak muda bahwa buat apa susah-susah untuk cari pekerjaan pekerjaan ini sebenarnya ada depan mata ada depan mata yang harus kita lihat secara baik contoh seperti tadi pengembangan kernak ini komoditi yang unggul sebenarnya bagi kami rumah Nasrani setiap hari-hari raya tanpa B2 itu itu bukan acara ini bagian yang sebenarnya anak-anak muda lihat ini potensi setelah anak-anak muda dan apa dinastir dalam hal ini dinastir tanian untuk bisa melihat hal itu mereka harus bisa kolaborasi dan ketika mereka tahu kami ini ada mungkin kami bisa diundang atau disurati untuk kita bisa duduk berdiskusi diskusi tentang pertanian kabupaten sejauh apa dan harus kita diskusi ke depannya seperti apa nanti oke baik sebentar dari Kak One sendiri ya kan ini sorry ya ada sedikit ini tadi telepon whatsapp oke sudah mati dari Kak One sendiri apakah ada upaya gitu kan misalnya mengenalkan Pak atau Ibu saya kemarin berkesempatan mewakili kabupaten ini lho Pak atau Ibu dalam rangka menjadi duta petani milenial gitu kan saya banyak memperkenalkan lho pertanian di kabupaten Sarmi apakah ada upaya untuk mengenalkan diri gitu kan atau sudah dan bagaimana responnya misalnya gitu atau misalnya kedepannya ini perlu gitu kan pemerintah kabupaten ini tahu gitu Kak One langkah-langkahnya itu seperti apa misalnya saya memang berharap setelah kegiatan ini memang ada upaya yang saya juga harus lakukan memang saya bilang sudah ini setelah kegiatan saya coba mendekati diri kebetulan saya punya ehbik kemarin saya ada tulis saya butuh 10 anak Sarmi anak 12 Sarmi untuk fokus dalam dunia pertanian pertumbuhan dan keternakan kemudian dikomentar oleh salah satu staff di pertanian kita komunikasi lewat HP dia sampaikan adik kalau bisa kita minta di kantor nanti kita bahas tentang pertanian yang dia sampaikan memang saya pikir pikir setelah kegiatan ini satu dua hari saya harus menghadap di dinastir kait menyampaikan bahwa kami dari Duta Petani yang puji Tuhan telah disahatkan oleh Presiden tanggal 6 Agustus Oke baik Kak One semoga setelah podcast kali ini ada sebuah pertemuan kecil ada kesempatan momen-momen khusus yang kemudian bisa membuka diri pemerintah kabupaten untuk berbagi kolaborasi menggandeng teman-teman petani millennial yang ada di sana cerita yang sangat luar biasa dan menarik untuk disaksikan oleh masyarakat luas pemirsa yang ada di channel Asmat Papua Official kemudian di channel Duta Paru Oke kalau ingin kepoin Kak One lebih lanjut bisa langsung tanya di kolom komentar yang ada di bawah ini ya Youtube Oke baik kita lanjut sedikit ke Kak Mala sebelum ke Kak Puput Kak Mala kira-kira kan apalagi Kak Mala sudah flopor ini ya apakah sudah ada sinergi ataupun kolaborasi kerja-kerja sama pemerintah misalnya di Provinsi Barat sana apakah bahkan misalnya secara skup kecil kabupatennya apa sudah tahu pemkapnya akan keberadaan Kak Mala sebagai misalnya Duta Petani Melenial sejauh ini seperti apa Halo Kak Mala Sorry Kak Oke jadi secara legalitas ini kami merupakan organisasi yang sudah legal dan memang kalau saya beberapa kali waktu itu sempat waktu akan verifikasi Duta Petani Melenial tahun 2020 ini 2021 saya sempat kontak pihak dari dinas saya tanya kan kan untuk calon DPM DPA bagaimana nih katanya oh belum ada informasi nah saya juga kan bingung kok maksudnya mereka belum tahu-menau tentang DPM dari situ saya mulai kenalkan dan sebenarnya juga jika dibilang kenal belum kenal seharusnya sudah tahu ya soalnya kan ini langsung dari pusat sering juga beberapa kali kita lakukan zoom zoom meeting kan bersama pimpinan-pimpinan daerah kemudian dengan kementan dan kemudian ini juga karena ini termasuk baru dan di Papawabara juga termasuk di kami disini struktur baru jadi akan dieskakan tahun ini akan keluar nah ini rencananya kami akan langsung tembusin ke wilayah secara organisasi dalam adegan secara legal kami menyurat ke dinas kami menyampaikan DPM-DPA tapi untuk sekarang ini sinergi DPM-DPA dengan dinas sudah terjalin ya misalnya contohnya aja kemarin mengalami tindak lanjut dari program pelatihan seperti ada program pelatihan di Sorong itu langsung program dari nasional ya instruksi Pak Presiden ada program tanam jagung untuk daya Papua Barat nah ini kita sinergi dengan provinsi Alhamdulillah cukup baik dan sekarang sedang berjalan dan minta doanya semoga program ini lancar dan pemuda banyak yang berminat di bidang pertanian oke terima kasih Kak malah semoga lancar segala urusan ya amin hajat baiknya untuk apa mengenalkan dan juga mendukung ya kan mengeksplorasi pertanian di Indonesia agar semakin unggul berdaya saing dan luar biasa pastinya melalui tangan-tangan kreator-kreator milenial itu ya Kak Malaya istilahnya ya oke nanti kita lanjut lagi ya Kak Malaya siap oke sebelum kita ke Kak Puput ini halo Kak Puput halo Kak Puput oke sebelum ke Kak Puput ini calon duta petani milenial gitu ya ya calon karena belum di apa namanya dikukukan seperti Kak Uni atau Kak Malaya oke sebelum ke Kak Puput marilah kita saksikan bersama video yang sangat menarik gitu sangat mengedukasi kita semua dari milenial kita Kak Puput oke teman-teman marilah kita saksikan halo nama ku Puput Anissa Mutiarani jika aku menjadi kepala daerah yang akan aku lakukan untuk memperkuat pengembangan petani milenial adalah pertama menarik generasi muda atau generasi milenial untuk turut bertani dengan memanfaatkan bonus demografi mengingat regenerasi petani adalah isu lama yang hingga kini belum dapat teratasi yang kedua generasi milenial lahir seiring dengan perkembangan teknologi identik dengan generasi yang inovatif dan juga kreatif ingin serba cepat dan tepat dalam merealisasikan sesuatu potensi ini selayaknya didukung contohnya adalah dengan memfasilitasi pengembangan integrasi otomasi pertanian atau smart farming untuk meningkatkan produktivitas dan juga kerja efektif selain itu juga dapat mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan pemasaran agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas yang ketiga adalah memberikan pelatihan agribisnis dan juga manajerial kepada anak muda agar dapat memberikan praktek usaha modern pertanian dari bulu ke hilir yang keempat adalah mendampingi untuk memaksimalkan program inklusi keuangan serta penggunaan KOR dan yang kelima adalah memberikan perhatian perlindungan melalui perda serta kontrolin berkala melalui komunikasi dinas pertanian pangan dan perikanan hal-hal yang telah saya sebutkan saling berkesenambungan pada dasarnya pengembangan kekuatan petani milenial membutuhkan tahapan yang kompleks dan juga partisipasi dari berbagai pihak jika bukan kita siapa lagi untuk itu mari berkontribusi wujudkan petani yang berdaya dukung perekonomian dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia sampai jumpa wey keren sekali keren keren Kak Pubut selamat atas juara duanya ya nanti tropinya secara virtual gitu ya harusnya ada stiker tropi gini kan naik gitu kan juara oke baik keren sekali Kak Puput selamat sekali lagi Kak Puput atas juara duanya ya oke Kak Puput micnya kita lanjut ngobrol sama Kak Puput ini ya Kak Puput ya kalau boleh tahu ini Kak Puput dari mana asalnya baik Kak saya dari kota Jogja Lata asli Jogja istimewa ya ya betul sekali oke kalau boleh tahu ini juga masih sekolah atau kuliah atau gimana gitu Kak Puput baik Kak saya sendiri sekarang kelas 2 SMA anak IPA paling ya ini ya Kak Puput ya saya kebelian anak IPS Kak wah anak IPS bahkan saya guru ini anak IPS yang melek terhadap pertanian seperti mahasiswa tambang melek pertanian ini wah ini berarti banyak temannya Kak Mala ini dalam pertanian ini ya selamat Kak Mala banyak temannya ya ini jadi keraguan kita atau ketakutan kita bahasanya milenial nanti porsinya apa namanya sedikit yang terlibat dalam sedikit yang terlibat dalam aspek pertanian nah ini sepertinya kondisi yang membahagiakan gitu ya Kak seperti seperti yang saya bilang tadi Kak semuanya jadi berbelak ke pertanian ini keren-keren ini akan menepis mitos-mitos lama bahasanya milenial milenial yang enggan megang tanah gitu kan yang takut sama cacing gitu kan ini akan tertepis semua ya apalagi ada milenial seperti Kak Puput yang IPS ternyata larinya ke ini pertanian nah ini anak IPA ini harus terasa tersentil gitu kan anak IPA gitu kan oke keren-keren Kak Puput luar biasa dapet info dari mana ini Kak Puput ini lomba tiktoknya ini halo oke baik Kak kalau untuk informasi lombanya kebetulan waktu ini kan dalam ujian online ya jadi kita punya waktu luang untuk bisa eksplor lebih dan disitu saya manfaatkan untuk mencari informasi kompetisi dan saat itu ada di salah satu akun informasi kompetisi bahwa sedang ada lomba tiktok challenge yang bertemakan tentang pertanian di tengah generasi milenial jadi saya coba untuk riset materinya dan melihat lingkungan sekitar seperti apa sih pertanian kita dan kemudian saya mau ngasih video tersebut iya dari instagram ya akun-akun apa namanya lomba-lomba begitu ya iya benar sekali berarti Jogja Seminar atau apa oke oke keren ya dari instagram berarti ya ini apa namanya dampak baiknya dari media sosial informasi bisa menyeluruh oke kalau ini seperti juga yang dikatakan Kak One tidak menghambat sebuah proses pengetahuan karena misalnya anak IPS juga bisa mencari materinya melalui maha guru mbah google ya Kak One jadi tidak ada apa namanya batasan batasan lagi semua bisa dipelajari apalagi milenial yang pandai apa namanya menggunakan ya mengetik jarinya di kawai gitu oke motivasinya Kak Bukut sendiri apa ini ikut lomba tiktok selain tentu motivasi untuk menjadi juara kalau dari diri saya sendiri saya membiasakan untuk ketika saya mengikuti sesuatu itu diutamakan adalah value jadi saya mengikuti kegiatan ini selain dapat juara selain mengikuti lomba saya juga bisa belajar tentunya dan pertanian ini kan salah satu hal yang anak muda perlu melek soal pertanian karena kalau bukan kita emang siapa lagi jadi selain saya ikut lomba ini saya benar-benar untuk belajar apa sih pengetahuan nanti yang akan saya dapatkan ya bahasa jawanya kan sampean ini sampean kan anak IPS gitu ya kemudian apa yang kemudian menjadi yakin gitu kan ketika ikut kompetisi pertanian ini bisa lebih bagus gitu kan dari teman-teman yang lain gitu misalnya kalau dikoneksikan dengan hubungannya sama anak IPS ya pertanian kan tidak semata-mata hanya mengurusi lahannya saja namun dimana kita disitu menjaga keberlangsungan suatu sistem ekonomi dan pertanian pun menjadi sebuah pendukung ekonomi jadi menurut saya pribadi kenapa saya tidak bisa memberikan sumbangsi atau hasil pemikiran saya yang bisa dikoneksikan juga dengan pertanian karena pertanian juga bisa dihubungkan dengan kegiatan ekonomi seperti itu ya cocok-cocok sehingga tidak ada dikotomi tidak ada batasan gitu ya tidak ada gap gitu ya antara ilmu pengetahuan A atau B gitu kan ilmu pengetahuan alam atau sosial ya sih memang benar ya jadi pertanian kalau tanpa ada ilmu ekonomi wah gak laku itu dagangan cabainya Kak One itu atau tanpa hubungan dengan rapi melalui pembukuan anak-anak aguntansi wah akan murah-murah nanti lagi besar ya 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 oke oke kira-kira keresahan apa yang kemudian Kak apa namanya Kak Puput juga ikut meriahkan festival petani melenial ini gitu kan keresahan apa yang ada di pikiran Kak Puput itu sendiri dalam aspek pertanian yang ada di Indonesia itu apa kira-kira Kak Puput silahkan kalau dari saya sendiri keresahan apa yang ada itu saya memikirkan bahwa keberlanjutan tentang sektor pertanian ini perlu ditindak ya karena yang pertama kita meninjau lahan itu kualitas dan kuantitasnya itu semakin berkurang sekarang saya sendiri kebetulan tinggal di Jorja dan di dekat rumah saya pun ada lahan-lahan pertanian seperti itu namun beberapa tahun kebelakangan ini lahan tersebut kadang dialihfungsikan menjadi pemukiman ataupun sarana lainnya yang itu menjadi alihfungsi output dari lahan tersebut yang awalnya menjadi yang awalnya adalah sektor pertanian di situ menjadi alihfungsi dan yang kedua adalah kesejahteraan petani saya sendiri sempat bertemu dengan ibu atau bapak yang ada saat itu bercocok tanam di sawah tersebut mengkhawatirkan bahwa memang harga dari hal yang mereka tanam tidak akan seberapa dan di situ juga perekonomian dan kesejahteraan petani pun menjadi sesuatu yang perlu ditinggal menurut saya dan yang ketiga adalah perihal teknologi zaman sekarang zaman sekarang zaman modern banyak anak muda namun saya rasa kesannya adalah belum bisa mengoptimalkan teknologi belum diintegrasikan secara maksimal ke dalam sektor pertanding itu sendiri jadi saya mencoba mengemas hal tersebut dalam video tersebut dengan harapan dari menikapi permasalahan tersebut kita menjadi seseorang yang bisa solutif adaptif dan harapannya bisa menjadi lebih produktif jadi kata kunci menarik selektif adaptif produktif ya Kak Puput dan juga tadi ada keresahan yang utama yang mungkin ini tidak hanya di Jogja misalnya lahan yang semakin produktif semakin berkurang juga sudah jadi Jokoru Jogja Kota Ruko misalnya atau Jokomal Jokomal Jogja Kota Mall dan lain-lainnya kemudian hasil tani yang kemudian produktivitas lahannya kurang bagus akhirnya mempengaruhi daya jual gitu ya daya jualnya gitu kan sehingga produknya kurang bagus dan juga yang terakhir tadi kemanfaatan teknologi gitu ya Kak Malah teknologi ini juga perlu untuk dimanfaatkan kembali apalagi berada di tangan milenial eh sorry Kak Puput maksud saya oke ya Kak Puput oke di video tadi kan ada lima-lima hal penting yang membangun untuk membangun pertanian Indonesia yang hebat yang dari Kak Puput itu yang pertama yang saya ingat itu regenerasi petani itu menurut Kak Puput sendiri regenerasi petani seperti apa yang kemudian bisa di uji cobakan yang sekiranya ada Kak Puput lainnya gitu kan yang yang masih duduk di kelas 2 SMA ya SMA atau SMK SMA ya yang bisa ikut serta gitu kan terlibat dalam misalnya mengkampanyekan pertanian atau terlibat bisa terlibat langsung dalam hal pertanian gitu apa regenerasi petani seperti apa yang kira-kira bisa menjadi model gitu bagi generasi milenial atau bagi pemerintah misalnya atau yang lain silahkan menurut pribadi regenerasi petani itu yang bisa diawali dengan mengajak ketertarikan generasi muda atau menarik Halo Kak Puput ini maupun Kak Malam langsung pertanian Halo sorry Kak Puput suaranya tersendat positif brandy pertanian itu tidak hanya identik dengan orang yang sekiranya sudah berumur namun juga anak muda bisa peduli dan bisa berdaya di tengah pertanian itu sendiri dan kompetisi kompetisi seperti ini lain jadi kita bisa menarget audiens kita jadi audiens itu juga akan tertarik dengan apa sih yang ingin kita sampaikan kepada mereka dan branding yang kita bawa jadi regenerasi ini bisa digerakkan melalui kampanye yang masif melalui teknologi melalui media sosial agar kemudian generasi millennial itu bisa tertarik ternyata bertani itu keren ternyata bertani itu tidak harus melulu soal cangkul ataupun harid seperti yang dikatakan Kak Malah tadi oh bertani itu bisa kok pakai misalnya pakai celana rapi pakai sepatu dan juga pakai kaos santai harus ada semacam edukasi atau kampanye-kampanye yang secara masif atau ada hal lain yang bisa dilakukan pada aspek menurut Kak Buput dari branding yang sudah kita berikan tadi dari branding yang kita cipta tentunya akan bisa didukung dengan perbuatan nyata mereka bisa melihat sesuatu dengan ada buktinya jadi untuk menarik generasi muda juga kita bisa memberdayakan generasi muda generasi muda ini untuk bisa terjun kepada setor pertanian itu sendiri dengan supaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan pertanian itu sendiri dan anak-anak muda sekarang pun banyak ya angkatan kerja yang jumlahnya tidak seimbang dengan kesempatan kerja untuk itu mengapa kita tidak mencoba untuk mengoptimalkan untuk berjudi setor pertanian jadi di awal itu tadi kita arahkan dan sehingga apa yang sehingga kita mulai bisa menghasilkan sebuah output yang berguna iya menarik sekali jadi dari bonus demografi bahasanya angkatan kerja dari pemuda semakin banyak ini semakin mengokokan bahasanya milenial itu bisa kok menjadi petani banyak yang bisa dikerjakan dalam aspek pertanian dan juga sepertinya juga butuh semacam teladan semacam figur sehingga bisa memengaruhi secara terkait oke terima kasih Kak Puput ini mungkin pertanyaan lain dari regenerasi itu smart farming ya kan tadi kan bertani yang smart bertani yang cerdas itu seperti apa itu gagasan dari smart farming seperti halnya waktu pandemi ini kan banyak orang-orang berbondong-bondong misalnya karena ada orang yang memotret atau bikin video hidroponik akhirnya jadi trendy gitu kan bercocok tanam dengan kegiatan yang minimalis kira-kira smart farming yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh generasi milenial Kak Puput ya baik kalau untuk smart farming sendiri pertanian yang diberkutasi dengan teknologi itu pun bisa dilakukan secara sederhana di rumah contohnya kita memiliki teknologi tanam yang baru yang sudah tidak asing dengan hidroponik itu sendiri kita bisa melakukannya di rumah dengan minim lahan jadi bagaimana teknologi itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk mengaktimalkan outputnya cara kompleks sendiri pun seperti integrasi otomasi pertanian itu yang sudah sangat kompleks dan itu perlu perhatian yang putus pulang nah untuk yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda coba ingin coba saja bagaimana pertanian itu bisa memiliki teknologi mungkin teman-teman juga bisa modifikasi hal lain yang hal-hal bisa menjadi suatu rintisan yang baru untuk pertanian dan itu tadi yang disebutkan mungkin ada orang yang dia membuat video atau membuat suatu informasi mengenai contohnya hidroponik kemudian di instagram menjadi suatu hal yang tren nah disitu juga bisa berperan dimana kita bisa lihat generasi sekarang itu mereka akan cenderung tertarik dengan sesuatu yang menurut mereka itu sedang hike atau sedang naik naiknya mereka akan cenderung tertarik dengan hal yang tren nah itu tadi maka tugas kita yang menemukan dan juga produktif ini ya ya benar-benar perlu memang jadi kayak model-model yang kemudian bisa masuk dari apa namanya kebiasaan generasi milenial yang suka bikin video yang suka keren-keren itu memang perlu banyak inovasi pertanian-pertanian misalnya semacam smart forming itu sendiri tapi kira-kira smart forming ini yang dilakukan secara individu atau secara kecil ini bisa gak Kak Kuput ini bisa memperoleh sebuah aspek ekonomi yang lebih gitu misalnya dengan dengan sistem smart forming yang terorganisir secara komunal misalnya atau dalam skala besar itu sangat mungkin gak dari smart forming yang di lahan yang kecil atau dilakukan secara mandiri itu mungkin gak bisa menjadikan bisa memperoleh aspek ekonomi yang lebih gitu misalnya sebagai anak EPS misalnya silahkan Kak untuk skala rumah atau sesuatu yang dimulai dari skala kecil dulu pribadi hal tersebut bisa sangat berpotensi untuk dikembangkan tentu pribadi bertani ataupun kita memulai sesuatu ketika kita tidak bisa memperoleh makanan itu sendiri maka ya kita meminta bantuan bantuan ataupun mencari gimana kita bisa Halo Kak Halo Kak Puput kita beritahu sendiri kalau aku belajar loh Kak yang terakhir terputus apakah masih terdengar yang terakhir terputus bisa diulangi sedikit lagi oke baik patahnya sekalian rumahan itu bisa kita optimalkan contohnya ya kita-kita yang ada misalnya adalah kita menjadi seseorang yang mungkin bisa membuat suatu komunitas ataupun pengamat jadi pemilik dengan pengamat itu bersinergi dimana bisa mengembangkan setor yang kecil ini menjadi sesuatu yang besar nah kalau misalnya kita merintis hal tersebut sendiri itu kita juga bisa belajar bagaimana mengikuti mengikutilah istilahnya pembelajaran bagaimana kita mengembangkan suatu bisnis yang kecil dan didukung juga dengan kemajuan teknologi sekarang itu kan bisa belajar dari mana saja dan metode untuk pengembangannya itu pun juga beragam jadi hal tersebut patut untuk dicoba oke jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya tidak menutup kemungkinan sesuatu yang rumahan bisa mendunia gitu ya Kak Buput ya oke gimana Kak malah sama Kak Une ini masuk gak kira-kira kalau jadi dita petani milenial ini Kak Buput ini gimana cocok banget cocok ya cocok banget cocok langsung dinobatkan sama Kak Une aja ini ya apalagi tadi di tiktoknya yang lima apa tadi lima lima poin poin tadi itu sangat mewakili DPM-DPA banget itu oke the next Kak Buput terima kasih ya kita beralih tetap disini Kak Buput jangan beranjak masih banyak pertanyaan soal Kak Buput ini karena banyak yang kepo khususnya saya sendiri gitu kan kita bergeser ke Kak Mala Kak Mala tadi berdasarkan juga ceritanya kan Kak Mala ini kan dinobatkan ini berkat kau 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 ya apa auke ya akuai akuai ya akuainya nah ini ya dan juga beberapa sumber berita yang saya baca ini Kak Mala juga sukses dengan produk isotonik akuainya gitu ini bisa diceritakan Kak isotonik akuainya seperti apa Kak ya isotonik akuainya itu sebenarnya kan kita mendengar atau melihat dari adat ya sebenarnya kayu akuainya kan hanya dimanfaatkan oleh asli Papua dalam melakukan aktivitas mungkin di hutan dan sebagainya kan ternyata kayu akuainya kan manfaatnya cukup besar ya terutama untuk stamina tubuh kita kemudian banyak sih manfaatnya lainnya untuk kesehatan juga kemarin ada yang testi mencoba katanya gula darahnya setelah minum ini turun seperti itu kan ternyata banyak kasiat-kasiatnya yang lebih kemudian juga bisa menjadi jika ada yang suami istri pasangan suami istri mungkin lemah sahwat atau ini bisa menjadi salah satu obatnya ya iya bisa mengatasi foto kak Ones bagian sudah nikahin mungkin kak Ones ini paham lah kak Ones ya kamu sendiri bagaimana nih paham kak dipahamkan aja jadi jadi salah satu yang membuat produk ini up juga yaitu kan ini merupakan salah satu produk olahan asli bisa dibilang asli khas dari Papua tidak ada di tempat lain jadi ini bisa menjadi suatu peluang juga untuk kita menaikkan komoditas yang ada di Papua seperti itu aqua ini endemik kak endemik tanaman endemik Papua Papua Pulau Papua atau beberapa tuan bisa iya Papua Papua Barat Papua Barat ya mungkin di Kak Ones juga ada kalau di Sarmi ada dikembangkan teh kayu gaharu kayu gaharu kalau di sini aqua memang di sini juga di daerah saya enggak ada adanya agak jauh agak naik ke puncak agak naik ke atas di pegunungan Pegav tumbuhan perhutanan ya Kak Malaya bagaimana Kak? tumbuhan pohon perhutanan ya iya hutan hasil hutan yang dimanfaatkan ini fisotonik aqua ini kayunya kayunya sebenarnya kan manfaat dari aqua ini mulai dari daunnya kemudian dari batangnya kayunya karena juga kan ada manfaatnya cuma kita ngambil di kayu-kayu yang muda selain kita juga menjaga supaya pohon ini atau tanaman ini bisa terus berkembang juga kan kita enggak bisa langsung ambil semua soalnya kita untuk melakukan pengembangan kita belum karena pengembangan aqua ini kan kita perlu ke daerah dulu kan untuk menyurat atau menyampaikan kalau kita ingin melakukan pengembangan tidak bisa asal kita langsung tanam kembangkan takutnya bukan jadi endemik lagi seperti itu kebetulan kan saya anak kimia ini Kak Amal kandungannya apa saya baru tahu itu tadi waktu tadi pagi browsing gitu kan ada ya aqua ini ada flavonoidnya kemudian ada poinnya kemudian ada apa lagi ya kalau saya kan bukan anak kimia jadi saya belum meneliti secara sendiri ya maksudnya sudah ada meneliti sendiri kandungannya mengatakan bahwa hasilnya memang kayu ini tuh memiliki kasiat yang baik untuk menambah stamina tubuh terutama untuk pria yang lemah sahwat kemudian juga bisa menjadi kontrasepsi alami seperti itu kandungan utamanya platform itu tadi mungkin ya Kak yang membedakan aqua ini dengan kayu manis atau kayu secang itu kan jika disebutkan itu kalau aqua ini warnanya apa kalau kayu secang kan merah Kak kalau dia sama kayu manis memang kalau orang awam kita lihat sekilas hampir mirip ya cuma kalau secara diameter dia lebih besar kemudian dari segi rasa kita coba kayu manis dengan kayu aqua agak beda kalau kayu aqua itu lebih ke getir pedis seperti itu jadi memang beda kalau kita lihat sekilas orang yang belum pernah melihat ini kayu manis tapi jika yang sudah sering melihat pasti beda kayu manis kan juga dia sering yang kecil kan secara fisiknya hampir mirip ya dengan kayu manis hampir mirip hampir mirip hampir mirip ya kalau secang kan agak ini ya keras ya kalau aromanya ada seperti kayu manis gitu atau ada aroma aromanya ada dia gimana yang jelasinnya ya lebih hangat kalau kayu manis kan dia lebih harum harum kan kayu manis kalau aqua ini dia lebih kayak harumnya cuman enggak enggak seharum kayu manis aromanya di sana bisa dibudidayakan enggak malah aqua ini kalau secara budidaya belum ada yang mencoba budidaya seperti kita di Manopar ini kan belum ada ini baru tumbuhnya langsung di daerah-daerah yang pegunungan atas dari ada di Pegap kemudian ada dan itu pun saya juga ini ya belum melakukan riset secara langsung mana kayu aqua tapi secara dari yang sudah ada meneliti ternyata memang ada tiga jenis aqua yang berbeda di sini ini kan endemik ya tadi kata Kak Malah ada upaya pelestarian di sana atau perlindungan perlindungan aqua ini ada Kak Malah agar tidak kemudian ditebangi gitu apalagi kan endemik gitu kan Kak Malah ya kan iya makanya untuk ini kan kalau aqua ini dia belum terlalu seperti menjadi salah satu hasil hutan yang benar-benar diolah ya maksudnya orang misalnya ini memang hanya orang-orang tertentu saja seperti kita seperti saya hanya mengambil di petani langsung di pegap tujuannya apa juga yang menjaga keendemikan ini kita sebenarnya mau adakan program ya untuk mencoba membudidayakan karena ini kan suatu peluang juga ya tanaman endemik kemudian kita juga manfaatnya banyak kalau enggak dikembangkan kan seperti sia-sia saja gitu nah sebenarnya kita ada ide hanya saja kan kita untuk mengembangkan suatu tanaman yang endemik itu kan tidak sembarang sedangkan disini kita belum ada untuk mengembangkan juga disini kita belum ada teknologinya kan semua harus melalui kembali ke Jawa lagi ke barat lagi kan seperti dilakukan pengembangan melewati biotros namun kemarin saya mendengar cerita katanya bisa tanaman ini hanya ditancapkan juga sempat tumbuh cuma belum tahu hanya apakah hanya di daerah atas sana atau bisa dimana waris ini di dataran seperti ini kita belum melakukan riset mendalam mengenai itu oke jadi aqua ini banyak tumbuh di dataran tinggi ya kak malah kira-kira kak malah potensi aqua ini apakah sudah dibaca atau sudah diketahui maksudnya diketahui atau diliri oleh pemerintah daerah sana kak malah kalau pemerintah daerah secara umum belum ya justru kita saya membuat produk ini orang barat orang maksudnya wilayah barat yang sedikit yang lebih tahu soalnya kalau orang disini kan dia mungkin terlalu banyak jadi sudah paham mengenai aqua itu mereka langsung beli aja kemudian seduh sendiri aja belum ada diteliti lebih lanjut gitu ya kak iya belum ada rencananya nanti saya ingin sih melakukan riset lebih lanjut karena kemarin baru mendengar kan ternyata ada tiga jenis ini iya langsung jadi perlu riset iya orang barat itu maksudnya orang mana jawa baratan atau mana gitu ya atau orang luar iya luar manuari luar manuari oh gitu oke oke siapa oke kita lanjut ke ini ya dita dita petani milenial ya ini kak mala sebagai dita petani milenial ini pesan penting apa yang ingin kak mala bagikan kepada milenial yang lain pesan penting apa ya kita mungkin pentingnya itu jangan minder terhadap suatu pekerjaan kali ya karena pekerjaan itu jika kita hanya ikut-ikutan kita tidak akan berhasil ikuti kata hati saja sih kalau menurut saya terutama di pertanian jangan berpikir bahwa pertanian itu pekerjaan yang bisa dibilang pendapatannya kecil mungkin mereka belum tahu aja belum mencoba kan hanya melihat mendengar belum langsung action memang jika dilihat secara awal pertanian itu beda dengan pekerjaannya kalau kerja kita datang langsung kita gaji kalau pertanian ini kan kita harus melalui beberapa proses tanam kemudian ada yang mengolah kemudian kita gulu sampai hilirnya akan ada tapi dari proses ini mungkin generasi muda kebanyakan mikir bahwa dari proses ini wah terlalu lama enak kerja kantoran sebulan langsung dapat kan tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung dari kerja pertanian dengan kantor lebih besar sebenarnya lebih besar sebenarnya tergantung setiap orang memanagenya saya saja sih termasuk saya sendiri pun merasakannya jadi pertanian itu apalagi buat generasi milenial tidak perlu minder harus percaya diri berani dan juga banyak memunculkan keunikan-unikan dan juga percaya bahasanya potensi pertanian di Indonesia itu sangat melimpah sangat luar biasa katakan kompetitornya itu ya bisa dikatakan agak kecil gitu ya oke itu kalau kata Kak Mala ya kita lanjut ke Kak One kalau pesan pentingnya buat milenial lain apa Kak One tadi kan Kak Mala sudah memberikan pesan pentingnya kita sebagainya tidak perlu minder kita percaya diri saja bangga saja bahasanya ya kenapa kalau kita muda dan bertani kenapa uang saya juga ini loh bisa beli mobil kalau ukuran suksesnya mobil kalau ukuran suksesnya bahagia dengan bertani saya bisa banyak waktu luang dengan keluarga bisa santai kalau ukuran suksesnya karena kan perspektif sukses itu ya silahkan Kak One pesan pentingnya apa sorry Kak One mikrofonnya baik pesan pentingnya yang pertama jangan gengsi lah jangan gengsi untuk bertani kalau dulu kita punya orang tua yang bertani sekarang mari kita buktikan bahwa bertani istilahnya bertani berdasit itu ada pada kita saat ini jangan jangan gengsi lah karena kalau kita gengsi terus siapa yang mau kasih kita uang kalau yang pertama yang kedua kalau kita hitung-hitung dari penghasilannya kita bertani itu ya tidak banyak kalau misalkan satu hari jual hasil di pasar hitung kecil ya kecilnya 100 atau 200 coba kita hitung untuk 30 hari taruhlah 200 hitung 30 hari ya tinggal dikalis ya yang satu bulan 6 juta lebih besar kita punya gaji bertani daripada kerja di kantor dan juga kebanggaan lain dan juga kebanggaan lain kata Kak Oni tadi kan bisa menjadi bos ya kan bisa menjadi bos sendiri menarik kebanggaan yang lain dari petani ya Kak Oni oke ada yang atur kita kita kerja sendiri semua kita kita kerja kan bosnya kita bosnya kita kita yang yang bikin aturan mainnya itu kan kita yang atur jam kerjanya kita yang kerjakan kita yang dapat hasilnya sendiri oke oke Kak Oni sebagai juta milenial juga ya apakah Kak Oni juga tadi kan anak Oni veterna ya kan menang cabai apakah juga masih melakukan aktivitas yang sama hari ini atau mungkin ke depannya gitu kalau hari ini yang lalu 2 tahun lalu saya ya bulan tahun 2019 1920 dengan awal-awal 2021 itu saya kembangkan memang kebun ricah ketika saya melihat wow ada sesuatu yang lebih menarik lagi dan cukup menjanjikan kemudian saya kembangkan vanili dan dan porang saya coba vanili dan porang lagi saya melihat ini potensi besar juga yang seberarnya saya bisa kembangkan oh sorry jadi akhir-akhir ini masih ke apa ternak ayam telur sama tabu itu ya iya kalau kegiatan saat ini seperti yang lalu-lalu kita fokus di kebun ricah peternakan ayam dengan peternakan B2 ditambah lagi dengan apa saya coba dengan penanaman vanili dan porang selain sebagai petani milenial kesibukan lain apa ini kalau kesibukan lain itu memang tidak banyak sih kesibukan hanya itu saja fokus saja oke ya tadi juga dijelaskan bahasanya apa saja yang sudah ditanam apakah dituntut untuk memiliki atau juga ada tugas tambahan di media sosial begitu kita lanjut ke Kak Mala dulu ya Kak Oni Halo Kak Mala ya Halo Kak Mala Halo Kak Nah kalau Kak Mala sendiri sedang melakukan aktivitas pertanian apa ini Kak kalau saya saat ini selain tetap mengolah sotonic akuai saya juga melanjutkan hidroponik saya seperti ini saya boleh langsung ya soalnya pertanyaannya hampir sama dengan yang di kolom chat ini ya sepertinya sama dengan tema sekarang ayo kita orang balik ke kampung kebetulan saya juga walaupun sekolah saya kuliah saya di Manokwari kota tapi saya coba pulang kampung jadi saya ingin membangun usaha pertanian saya kembali di kampung awalnya kan saya karena mahasiswa ikut program PWMP jadi saya bangun usahanya ada di Manokwari di kota nah berhubung saya sudah selesai saya pengen bawa pulang kan terampilan saya usaha saya saya pengen bawa pulang saya mau tunjukkan di kampung saya bahwa ini loh pertanian sekarang bisa seperti ini gitu jadi untuk anak muda saya rasa sudah keren lah tidak perlu susah-susah lagi tidak perlu lahan yang berhektar-hektar hidroponik kan hanya perutuh lahan pekarangan sedikit dan hasilnya juga sudah bisa banyak saya sendiri merasakan sih sudah 2 tahun berhidroponik sangat merasakan banget manfaatnya ya tanaman apa yang di itu kak tanaman saya ada selada dengan pakcoy kan memang banyak selada kalau tanaman selada kan disini sudah masih jarang seperti itu kemudian dengan hidroponik ternyata dikembangkan selada hasilnya bagus kenapa tidak jadi satu peluang dan harganya juga kan lumayan jadi selalu mengembangkan hidroponik akwai tadi main di hidroponik ya kak hidroponik juga itu produk ininya dijual produk apanya kak produk hidroponiknya dijual kak dijual itu bisa berapa dipanen dalam setahun itu kalau setahun sebulan bisa panen kak sebulan kita bisa panen empat minggu bisa karena sistem tanamnya setiap minggu kita isi jadi setiap minggu kita bisa panen seperti itu kan kalau hidroponik itu hampir tidak mengenal musim jadi setiap bulan setiap musim kita bisa tanam terus seperti itu kan kadang kalau di lahan sawah kan kita melihat musim hujan kita melihat musim panas kan kalau di hidroponik ini kita tidak terlalu melihat musim tidak terlalu terpaku ke musim jadi kita bisa tanam terus Jadi memang bisa dicatatkan pemerintah tidak salah sasaran yang memilih duta petani milenial. Banyak milenial yang sebagai duta ini punya peran penting dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Misalnya Kak Mala diakwainya dan juga hidroponik. Menarik sekali. Selain itu, apakah ada peran misalnya dari aktivitas yang dilakukan Kak Mala hidroponiknya atau isotoriknya itu ada peran untuk mengkampanyekan, mengelolahnya, memvisualisasikannya ke dunia maya, media sosial. Agar teman-temannya Kak Mala, akhirnya ingin enak ya Kak Mala, bisa hidroponik. Dari hidroponik itu bisa mendapatkan uang saku sendiri. Apakah ada peran itu untuk mengkampanyekan media sosial, kampanye medsosnya itu istilahnya Kak Mala? Kalau menggunakan medsos, sering ya. Cuma memang saya jarang up medsos ya. Tapi beberapa kali juga memang medsos itu sangat penting untuk informasi ya. Termasuk kita membuang informasi, kita memberi informasi, kita memberi informasi juga semuanya dari media. Namun untuk mengajak petani milenial, nggak usah jauh-jauh, teman saya yang ada di daerah saya sendiri, ini saya rangkul nih. Eh ayo kita bikin hidroponik. Alhamdulillah teman saya sudah ada yang mesti hidroponik juga di rumah sekarang. Ini saya, makanya pulang ke kampung ini kesempatan bagi saya nih, untuk mengajak yang lain, termasuk mungkin dalam keluarga saya, kemudian teman-teman yang, mungkin teman-teman SMA yang kerjaannya belum ada, bisa nih. Saya pengen banget merangkul mereka memang. Keren. Dakwah pertanian yang khasanah, yang membawa berkah ya Kak Malah. Iya. Nggak usah, dalam artian tidak usah jauh-jauh dulu, yang di sekitar kita aja dulu, kita rangkulkan seperti itu. Tapi tetap penting ya, mengkembangkan di media sosial ya Kak Malah, di sisi lain ya. Iya. Cara langsung ya. Oke. Baik. Ini, kira-kira menurut Kak Malah itu ya, apa sih yang membuat, meskipun tadi kan misalnya harus percaya diri, ya kan, gak boleh gengsi, kata Kak One gitu kan, apa sih yang membuat, kadang generasi milenial lain itu ya, merasa malu atau enggan gitu, menjadi petani itu apa sih, misalnya dari pengalaman Kak Malah, mengenal teman muda yang lain gitu kan, Opo, itu hanya bertani itu, gini, 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 misalnya gitu. Apa itu faktor-faktornya gitu. Yang membuat milenial lain itu kayaknya enggan gitu kan, untuk bertani itu. Menurut Kak Malah? Banyak sih, faktor-faktor, saya rasa banyak, terutama juga dari faktor keluarga. Karena keluarga kan pendukung utama dari setiap kita, melakukan segala hal ya. Seperti saya, contohnya kembali ke diri saya sendiri nih, saya sudah lulus nih ya, sudah lulus, saya ingin fokus ke dunia usaha di bidang pertanian. Namun orang tua saya selalu katakan, coba kerja di sini, coba dikerja di sini. Saya bilang, pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan, maka, Pak gitu kan. Saya, maksudnya saya tuh pengen banget mengembangkan usaha, di lain kerja kan. Karena saya tahu sendiri, kalau, manfaatnya kalau kita usaha sendiri, yang tadi kan, seperti disampaikan ke Onis juga, gajinya bisa lebih besar kan. Cuma memang kita hitungannya tidak per bulan, per musim kan, seperti itu. Kemudian, yang kedua sebenarnya, waktunya lebih fleksibel, karena kalau kita melihat teman-teman, mungkin yang udah bekerja, atau yang baru bekerja, pulang pagi kan, langkat pagi, pulang sore, seperti itu kan, tidak fleksibel waktunya. Kita, apalagi, sebenarnya keinginan anak muda itu banyak yang, ya sebetulnya seperti saya, yang ingin mengunjungi ini, jika kita terikat akan kantor, atau pekerjaan yang menurut kita, tidak pas dengan kita, juga akan berat di diri kita. Jadi memang, kenali diri sendiri sih, yang penting. Kita, basicnya di mana, kalau memang kita basicnya sebagai pengusaha, mulai usaha. Walaupun kecil, enggak apa-apa. Semua, karena semua butuh proses. Termasuk boksadino, jadi kan, butuh proses kan, dari kerja saya, bisa menjadi, hanya dengan gayanya yang biasa aja, tapi orang termotivasi semua dari beliau, kan seperti itu. Seperti itu sih, saya. Menarik ini pesan yang dari Kak Malin, mengenali diri sendiri. Memang, banyakan keluarga, atau bahkan orang tua itu kan, mindset lamanya kan, bahasanya kerja itu harus, rapi, dari jam tujuh itu, pakai sepatu, pantopel, pakai dasi, pulang sore, itu kerja, kalau mindsetnya orang lama. Tapi millennial kan, sudah mengubah itu semua. Kerja itu bisa sambil, misalnya tadi itu, santai menentukan jam sendiri, misalnya, bisa sambil, apa namanya, di warung kopi, misalnya bagi penulis-nulis, atau bagi desain komunikasi visual, desain-desain, gitu kan. Itu kan juga bagian dari kerja ya. Tapi, memang kadang keluarga, atau bahkan orang tua kita itu, ya memang belum memahami saja, gitu ya Kak Mala ya. Oke. Iya, betul. Ya, kira-kira menurut Kak Mala, agar pandangan banyak orang, usia millennial ini, tidak melihat pertanian itu, secara konvensional, secara klasik, gitu ya. Inovasi apa sih, yang perlu dikembangkan Kak Mala? Dari pertanian, khususnya secara luas mungkin, di Indonesia gitu. Kalau inovasi, inovasi mungkin, melihat inovasi teknologi pertanian, sudah banyak ya, sudah luas. Hanya saja memang untuk di Papua ini, kalau dibandingkan dengan Jawa, saya lihat masih sangat jauh. Di Papua ini bisa terbilang, sangat tertinggal mungkin ya, karena pusat teknologinya juga, masih banyak di Jawa, jadi ya, di Papua ini belum terlalu terjamah, oleh teknologi seperti itu. Internet aja masih, sudah loading-loading kan, sedangkan sekarang pertanian, sudah berbasis, tadi smartphone kan berbasis IoT, yang bisa pantau lewat, HP, smartphone kan, dari Jawa seperti itu, di sini masih agak terkendalanya di situ. Mungkin ini bisa jadi ini sih, salah satu apa ya? Seperti pemerintah ya? Ya, benar, yang penting buat pemerintah, terkait jaringan dulu nih, karena saya, saya nyoba, sudah nyoba ini, pakai IoT kan, internet opting, pakai Android ini kan, kita masih terkendala di jaringan beneran. Oke, oke. Sebenarnya, jika, jaringan kita sudah bagus, smart partnering itu, sangat bisa banget, dijalankan di sini. Ya. Seperti itu. Oke, dengan smartphone ini kan, juga bisa meningkatkan nilai ekonomi, tanpa merusak, kelestarian alam ya, Kak ya? Benar sekali. Oke, sip-sip. Oke, makasih ya Kak Mala. Kita balik ke Kak One. Halo Kak One. Miknya aman ya? Halo. Iya, teman-teman tadi. Iya, nggak apa-apa. Jadi, Kak One kan, melakukan aktivitas pertanian ya, kira-kira ada tugas atau peran, nggak sebagai duta petani milenial, untuk mengkampanyekan di media sosial, Kak One? Kalau untuk mengkampanyekan, saya baru mulai beberapa hari kemarin, saya posting di TV saya, saya membutuhkan 10 pemuda seharmi, anak seharmi, kita fokus sama-sama di pertanian, peternakan, perkebunan, mengajak mereka, ternyata banyak, ada teman-teman banyak yang inbox, untuk langsung mau bergabung, mereka tertarik, ada berbagai yang mereka punya, usaha-usaha tani, selain pertanian, ada juga peternakan, mereka juga tertarik, ada juga yang difokus di tanaman hias, mereka, ini juga bagian dari, apa, bagian dari pertanian, tapi dalam bentuk tanaman hias. Oke, baik, menurut Kak One, bagaimana sih cara yang baik gitu ya, mengajak teman-teman generasi milenial untuk ya ibaratnya menyadarkan lah ya, dalam arti mengedukasi lah milenial agar ikut terlibat dalam misalnya membangun apa, aspek pertanian ini, aspek pertanian di Indonesia agar menjadi berdaya dan ini ya, lebih maju gitu lah, Kak One, kira-kira apa yang perlu kita lakukan gitu, atau yang yang duta petani milenial lakukan agar milenial lain itu bisa terpengaruh dengan apa yang sudah dilakukan Kak One gitu, apa kira-kira kiat-kiatnya gitu untuk mengajak gitu Kak One. Kiat-kiatnya yang pasti satu, pasti bahasa yang kita gunakan, bahasa mengajak, mari kita buang kita punya rasa gengsi, ego kita itu buang jauh-jauh. buang jauh-jauh, kenapa saya jujur, saya seorang apa, serjana teknik pertambangan, tapi ini bagian dari kita mengganggu mereka punya alam bawah sayur, betul, ternyata saudara atau kakak ini dia seorang pertambangan, tapi kenapa dia fokus di pertanian, ini bagiannya bagaimana kita mengedukasikan mereka, mengajak mereka bahwa mari kita sama-sama kerja pertanian. tidak, tidak apa, kita tidak perlu untuk gengsi, dalam arti ini pertanian ini apa, yang pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang tua saja, sebenarnya tidak. Oke, baik Kak One, terima kasih Kak One ya, ini kita lanjut ke Kak Puput, sebelum Kak Puput lagi-lagi, karena ini kan Kak Puput ini bagian dari artisnya TikTok kita, ini suri ini ya, kita simak lagi ya, video yang menarik dari kontestan lain, ya kan, mari kita simak bersama video yang lainnya. Buka kamu, Bapak Penas, memperkirakan pada 2063 tak ada lagi profesi petani, sedangkan petani milenial sebagai harapan bangsa masih terus dikembangkan. Yang artinya, petani milenial harus senantiasa didukung, seandainya aku jadi kepala daerah. Program yang akan saya realisasikan untuk memperkuat pembangunan petani milenial adalah satu, pengadaan pelatihan penelitian inovasi pertanian bekerjasama dengan universitas di daerah. Kedua adalah kompetisi mispis pertanian atau PMB tanim budaya berbisnis untuk jitak petani milenial yang unggul dalam berusaha pertanian serta sebagai apresiasi kehadapan milenial. Yang ketiga adalah pembentukan forum petani milenial di mana akan ada sharing di risiko tentang permasalahan petani milenial dirampingi oleh dinas petanian. Yang keempat adalah pemulihan duta petani sebagai penggerak petani milenial. Yang kelima adalah program asuransi dan smart investment bagi petani milenial. Dan untuk generasi muda yang baru menjadi petani milenial tetapi tidak tahu harus mulai di mana, kami pemerintah daerah akan melancarkan pembangunan kawasan pertanian tetap pada lahan milik daerah yang terintegrasi dari proses produksi hingga pemasaran yang mengacu kepada Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan petanian pangan berkelanjutan. Kawasan ini juga sebagai tempat tanyaan bagi petani milenial baru. Yang kedua, kredit usaha petani milenial sebagai sumber modal. Tiga adalah program magang di BUNB bidang pertanian untuk face graduate bidang pertanian. Dengan program terintegrasi yang berkelanjutan petani milenial akan semakin depan. Halo, Sumpah Tani. Perkenalkan, nama saya Dimas. Andai aku menjadi kepala daerah, apa yang akan aku lakukan untuk memperkuat pengembangan petani milenial di Indonesia? Oke, salah satu isu pertanyaan menarik untuk kita bahas adalah krisis regenerasi petani Indonesia. Untuk mengatasi pemasangan ini dibutuhkan berbagai langkah seperti sosialisasi pada kaum milenial guna menegakkan minat generasi muda di bidang pertanian, pengendalian impor, serta melukuk ekspor serta tani, latihan tani kepada generasi muda, dan menegakkan teknologi di bidang pertanian. Selain itu, di zaman sebuah digital seperti saat ini, pemajuan IPTEC di bidang pertanian sangat diperlukan. Nah, kali ini, saya mau mendemonstrasikan salah satu rancangan saya untuk mengembangkan petani milenial Indonesia. Perkenalkan, Smart Tani App. Smart Tani App adalah sebuah aplikasi yang dapat dijadikan tepat untuk berbagi informasi seputar pertanian dan perkebunan. Nantinya, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi wadah kaum milenial mengesah skill bertani mereka. Nantinya, di aplikasi ini, para petani dapat mendapatkan berita seputar pertanian. Bukan hanya itu, nantinya para petani muda juga bisa membaca artikel-artikel, bahkan nonton video-video yang ada di aplikasi Smart Tani. Saya berharap impian saya ini dapat merenetikasikan. Ayo, kaum milenial, bersama-sama kita majukan di ceritaan Indonesia. Mari mulai menanam dari rumah, bersama-sama kita majukan Tani Indonesia. Taukah teman-teman jika sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian? Sektor ini membutuhkan positif pada triwulan pertama 2021. Namun, sektor pertanian masih didominasi petani di usia 45 tahun ke atas. Halo, nama ku Kuput Anissa Mutiarani. Jika aku menjadi kepala daerah, yang akan aku lakukan untuk memperkuat pengembangan petani milenial adalah pertama, menarik generasi muda atau generasi milenial untuk turut bertani dengan memanfaatkan bonus demografi. Mengingat, regenerasi petani adalah isu lama yang hingga kini belum dapat teratasi. Yang kedua, generasi milenial lahir seiring dengan perkembangan teknologi, identik dengan generasi yang inovatif dan juga kreatif. Ini serba cepat dan tepat dalam merealisasikan sesuatu. Potensi ini selayaknya didukung, contohnya adalah dengan memfasilitasi pengembangan integrasi otomasi pertanian atau smart farming untuk meningkatkan produktivitas dan juga kerja efektif. selain itu, juga dapat mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan pemasaran agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, adalah memberikan pelatihan agribisnis dan juga manajerial kepada anak muda agar dapat memberikan praktek usaha modern pertanian dari bulu ke hilir. Yang keempat, adalah mendampingi untuk memaksimalkan program inklusi keuangan serta penggunaan KOR. Dan yang kelima, adalah memberikan perhatian, perlindungan melalui perda, serta kontrolin berkala melalui komunikasi dinas, pertanian, pangan, dan perikanan. Hal-hal yang telah saya sebutkan saling berkesenambungan. Pada dasarnya, pengembangan kekuatan petani milenial membutuhkan tahapan yang kompleks dan juga partisipasi dari berbagai pihak. Jika bukan kita, siapa lagi? Untuk itu, mari berkontribusi. Wujudkan petani yang berdaya, dukung penekanian dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sampai jumpa. Halo petani milenial. Salam kenal, nama ku Fernando. Aku, Salon Kepala Daerah Bali Nusra. Aku mau kenalin Si Mantri, Sistem Pertanian Terintegrasi. Penasaran kan sama keseruannya? Yuk, kita langsung ke prosesnya. Om Suwasiastu, kenalin nama ku Fernando, tinggal di Bali. Aku mau kenalin Si Mantri, Sistem Pertanian Terintegrasi yang ada di wilayah Bali Nusra untuk kemajuan Bumi Pertiwi. Bumi Bali adalah salah satu lahan pertanian berpotensi terkemuka di Indonesia dengan Si Mantri. Ayo majukan pertanian dan perkenakan dengan hasil terkemuka di pasar dunia. Salah satu hasil bumi berkuanitas ekspor dengan permintaan tertinggi yang ada di Bali adalah porang. Dengan Si Mantri, kebutuhan pupuk organik bisa terpenuhi dan mampu menjadi subtitut pupuk kimia dengan unsur hara yang identik dengan pupuk kimia. Dengan Si Mantri, ayo majukan sektor pertanian. Sebagai regulator, kepala daerah punya fungsi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak mulai dari petani dan pihak distributor untuk menjaga sistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan berbagai inovasi, Si Mantri mampu menjawab keresahan petani mulai dari pupuk pada dan cair untuk menjaga keseluruhan lahan tani porang dengan biaya murah dan ramah lingkungan. Saat menjadi kepala daerah, Si Mantri adalah program unggulan yang akan aku fokuskan untuk memajukan dan mesejahterakan petani milenial dengan hasil tanam unggulan yaitu tanaman porang dengan kualitas ekspor. Bersama petani milenial, ayo majukan sektor pertanian dan tujukan hasil bumi berkualitas ekspor mancanegara. Jalan-jalan bersama Sang Kutri, pergi melihat sektor industri, pertanian, harapan untuk negeri, ayo majukan bersama Si Mantri. Aku Fernando, sampai jumpa. Selamat kepada semua juara, para juara ya di TikTok Challenge petani milenial kali ini dan Kak Puput pastinya yang hadir pada sesi diskusi kita sehari hari ini. Oke, Kak Puput, halo. Ya, masih bersamangat ya. Ya, oke, Kak Puput ini saya mau nanya-nanya lagi nih, sebagai milenial dan juga pengguna media sosial sejauh mana ini peran medsos dalam mengedukasi pertanian bagi generasi milenial gitu kan. Efektivitasnya itu seperti apa gitu kan. Media sosial dalam mengedukasi pengguna medsos lain gitu. Efektivitas media sosial sendiri cukup, bisa dikatakan cukup efektif di kalangan pendeksi milenial. Sekarang siapa sih yang nggak punya media sosial? Siapa sih nggak punya gadget di kalangan anak muda? Jadi, yang menurut-urut-urut-urut-urut-urut-urut-urut adalah bagaimana pengemasan dari informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi, untuk tadi, seperti video-video TikTok tadi, itu terkesan video pendek ya. Video pendek yang dikreasikan oleh anak-anak muda. Padahal, jika kita pahami, kita bisa mengambil suatu kali dari hal tersebut. Misalnya tadi disebutkan anak-anak muda itu apa? Dan, apa sih komunitas yang dikembangkan? Ya, jadi melalui media sosial itu kita bisa mengkambanyakan atau mengedukasi orang lain melalui riang gembira gitu ya, Kak Uput ya. Dengan video pendek, tadi yang dilakukan teman-teman milenial lain itu kan mampu itu. Pesannya itu tersampaikan. Oh, ternyata gitu ya. Menarik ya pertanian itu ya. Banyak peluang-peluang yang bisa digarap. Oh, dengan pertanian itu bisa mandiri, bisa berdaulat, dan lain-lain gitu ya. Bisa merdeka tentunya pastinya. Oke. Ya, Kak Uput, TikTok itu kan identik gitu kan. Dengan banyak banyak yang goyang-goyang gitu ya. Ya. Menurut Kak Uput, seberapa efektif ini berkampanye pertanian gitu melalui TikTok gitu. Halo, Mik? Kalau untuk platform yang digunakan sendiri, TikTok sendiri sebenarnya banyak ya, Kak, video-video edukasi yang lain yang tersebut juga mendapatkan audience yang cukup banyak dari penontonnya. Dan, kembali kepada yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana sih kita caranya mengenas suatu informasi dalam platform yang sudah tersedia. jadi selain kita memfokuskan pada platform dan apa ya, tujuan dari publikasi itu sendiri juga kita harus memberikan sebuah indikator pencapaian seperti itu. Jadi, target apa sih yang kita harapkan dari konten yang kita buat mengedukasikan, memihurkan, seperti apa, atau bahkan mengkolaborasikan keduanya. Jadi, menurut saya seperti itu, Kak. Oke, baik, Kak Buput. Oke, ini terakhir ini. Kira-kira sebelum tanya-jawab ya, karena ini banyak pertanyaan yang masuk ini, nanti bisa dijawab sekilas ini. Harapannya, Kak Buput sendiri seperti apa ini, generasi milenial yang bermain di media sosial itu? Oke, baik, Kak. Kalau harapan saya kepada teman-teman generasi milenial yang bermain di media sosial media, mari kita bidik sama-sama peluang apa sih yang ada di media sosial media itu sendiri. jadikan sebuah sarana, platform ini itu sesuatu yang menghasilkan dari diri kita dan juga menambah kelihatan diri kita sendiri. Jadi, hal tersebut itu bisa kita gunakan sebagai hal yang positif. Ya, mungkin orang banyak mencari hiburan di media sosial, tapi jangan sampai hiburan itu semata-mata hiburan tanpa menghadirkan timbal balik yang bisa menambah nilai diri kita. Oke, baik. Terima kasih, Kak Buput. Ini sudah banyak inbox ini pertanyaan yang masuk. Oke, ini pertama saya bacakan ada dari Ani ini. Ini saya bacakan bagaimana menciptakan image bahwa menjadi petani itu keren itu biasanya seperti apa contoh yang bisa dilakukan. Ini bisa dijawab oleh Kak Malah. Menciptakan image agar petani itu keren. Gimana, Kak Malah? yang lebih senior di petani milenial. Untuk menciptakan image pertanian itu keren, ya ini tugas kita ya. Kita harus menunjukkan bukti. Memang generasi muda sekarang itu kalau belum lihat belum percaya. Kayak gitu kan. Contohnya termasuk saya. Nah, makanya sebagai kita mungkin di petani milenial atau teman-teman yang sudah bergerak di bidang pertanian. Ayo, kita tunjukkan sama-sama ini loh, realnya. Jadi, biar tidak usah tanya asam realnya. Mungkin, tadi siapa yang bertanya? Dari Kak Ani. Ani. Dari Kak Ani. Mungkin Kak Ani tinggalnya di mana? Nah, ini tidak disertakan tempat. Di mana tinggalnya? Tidak disertakan. Oh, iya. Mungkin kan kita kan Duta Petani Milenial ini sudah ada di seluruh tempat, apa, provinsi ya. di beberapa daerah juga sudah ada. Mungkin Kak Ani bisa langsung mengakses atau mungkin cari nih lewat HP di internet kan Duta Petani Milenial untuk wilayah tempat naka siapa biar nanti langsung Duta Petani Milenialnya mungkin nyamperin kan langsung edukasi langsung nunjukin bahwa pertanian itu sebenarnya bagus, keren. Tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Mungkin itu, Kak. Oke, baik, Kak. Malah ini juga ada pertanyaan buat Kak Malah dari Flora. Kak Malah bagaimana caranya untuk daftar jadi anggota petani milenial di Manukwari? Saya tertarik. Di Manukwari ini. Kak Flora, Kak Flora nih, sepertinya dari Manukwari ya. Iya. untuk program Duta Petani Milenial kita kan baru dikukulkan nih bulan Agustus kan 2021. Nah, saat ini kita ada resonansinya nih. Resonansi dari DPM yaitu adanya namanya Jaringan Pertanian Nasional. Nah, Jaringan Pertanian Nasional ini kita juga mengajak rekan-rekan milenial usia 17-39 untuk bergabung di dalamnya. Tujuannya apa sih dalam JPN ini? ini pertama selain akses informasi selain akses informasi yang bisa kita dapat mengenai Pertanian kita juga disitu kita bisa melakukan kolaborasi bersama teman-teman yang lainnya. Tidak hanya di Manukwari tapi juga bisa di seluruh atau di seluruh Nusantara ini. Seperti itu Kak. Mungkin nanti Kak Flora langsung bisa hubungin saya. Nanti saya kirim nomornya ke Kak Flora ya. Oke. Terima kasih Kak Mala. Ini ada juga dari Kak Justus ini sharing juga ya sedikit. Selamat sore kawan-kawan petani millennial saya punya pengalaman yaitu saya punya greenhouse yang dalamnya saya budidaya vanili dan angrek untuk pengembangan tanaman angrek dan mendapatkan spesies baru saya sudah berhasil mengawinkan satu jenis angrek dengan angrek lain. Selanjutnya saya membutuhkan media kultur jaringan maka saya mempelajari pembuatan media kultur jaringan setelah sudah menulis alat dan bahan yang dibutuhkan dan sudah berusaha sebagai media untuk saya dapatkan secara mandiri tetapi menghadapi kendala untuk akses lab untuk pembuatan laboratorium maksudnya untuk pembuatan media kultur jaringan saya sudah coba datangi dinas tanaman pangan provinsi Papua pada bulan Maret 2021 tetapi katanya mereka tidak mempunyai orang lab dan masih belum punya alat yang lengkap bagaimana caranya saya dapat akses lab untuk penelitian atau pembuatan media kultur jaringan untuk mengembangkan pertanian ini ini lokasinya di Papua ini bisa Kak Une ini kasih lefensi Kak Une Lab yang ada di Papua ini secara spesifik dari daerahnya tidak disebutkan ini Kak Une tapi dari provinsi Papua gitu Kak Une silahkan Kak Une Lab yang bisa diakses gitu Kak Une mic-nya Kak Une iya terima kasih untuk pertanyaannya oh di Jayapura Kak Une Kak Yustus ya untuk Kak Yustus untuk Kak Yustus mungkin saya kasih saran saja di Jayapura di Jayapura kota Jayapura itu ada kata Fidel kata Fidel Pepuho yang memang ketua di tingkat provinsi sekitar Gus Duta di Kabupaten Jayapura kota Jayapura juga mungkin nanti Kak Yustus bisa langsung berkomunikasi dengan Fidel kalau tidak nanti Kak Yustus bisa komunikasi nanti saya sampaikan Kak Fidel punya nomor kontak mungkin Kak Fidel lebih tahu persis di kota Jayapura di tingkat provinsi kalau saya itu di Kabupaten Sarmi saya juga belum tahu di provinsi seperti apa itu yang pertama yang kedua mungkin Kak Kamala yang bisa jawab juga selaku senior kali ini mungkin selaku senior kita malah bisa jawab bagaimana dia punya jaringan untuk menolong Kak Yustus ini bisa seperti begitu saran saya baik Kak Mara ada referensi yang bisa diakses oke mungkin untuk Kak siapa Kak Yusuf ya Yustus Kak Yustus ya Kak Yustus ini kan dari chat yang saya baca sudah ke provinsi hanya saja labnya belum tersedia kan untuk di Papua sama ya di Papua Barat juga terbatasan lab juga ya makanya tadi untuk kultur jaringan ini hanya perlunya di daerah barat nih daerah Jawa sama mungkin jika memang seperti kendala seperti itu sebelumnya saya mau tanya mungkin Kak nggak bisa bertanya ya ini ya iya mungkin mungkin pesan aja buat Kak Yustus bisa bergabung di jaringan pertanian nasional salah satu fungsi dari jaringan pertanian nasional itu jika ada hal-hal seperti ini kita bisa sampaikan mungkin kita bisa mendapat akses yang lebih mudah nah kemudian ini bener dikata Kak Onis ada salah core will untuk wilayah Papua itu ada Kak Fidel di Jayapura juga kebetulan Kak Yustus kan dari Jayapura mungkin bisa bertemu dengan Kak Fidel nanti Kak Fidel akan coba tembusin ke ketua umum DPM di pusat atau nasional dimana kan kita juga sudah bekerjasamanya juga dengan beberapa pimpinan kan termasuk mungkin lembaga penelitian jadi jika memang sangat butuh untuk melakukan penelitian ini bisa hubungi Kak Fidel agar Kak Fidel sampaikan semoga bisa tertembusi dan bisa melakukan riset ini di wilayah atau di teknologi yang sudah tersedia terakhir apakah bisa konsultasi secara online misalnya tanya-tanya kemana boleh atau nanti ini aja bisa Mas Yustus bisa menghubungi Kak Mala atau Kony atau Kak Fidel tadi oke mungkin itu ya informasinya Kak Yustus terima kasih sekali lagi sebelum mengakhiri sesi podcast kedua kali ini baiknya ada closing statement dari para narasumber kita yang luar biasa milenial yang luar biasa karena waktunya sudah menunjukkan mau ya akan mau dua jam kita berbicara ini sudah ada suara-suara piroah silakan pertama closing statement dari Kak Puput dan harapannya ke depan sebagai milenial yang mencintai dunia pertanian itu seperti apa silakan Kak Puput terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari saya sebetulnya pertanian itu sangat potensial dan memiliki peran yang terbiasa terhadap perekonomian jadi sebagai generasi muda jangan takut untuk belajar jangan ragu untuk belajar bidik peluang dan ayo turun tangan oke terima kasih Kak harus berani dan terus berjuang ya bahasanya potensi pertanian sangat melimpah ya kan oke closing statement dari Kak One dululah silakan Kak One terima kasih pesan-pesan yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman milenial jangan pernah gengsi jangan pernah gengsi mau mencoba sesuatu yang baru dan lihat lihat lahan di sekitar halaman rumah kita olah-olahan itu agar bisa menjadi penghasilan tambah untuk diri kita maupun keluarga kita terima kasih oke baik Kak One terima kasih yang telat gabung silakan aja disimak kembali di channel youtube-nya asmat papua official kemudian berita baru dotgo begitu ya baik sudah terjawab sudah pertanyaan dari pemirsa oleh para narasumber dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang sudah berkenan hadir dan terkhusus juga terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber kita yang luar biasa kerennya minta ampun terima kasih Kak One Kak Mala terima kasih terima kasih banyak dan saya sudah acara Melenial Talk seri kedua ini dengan cerita keberhasilan petani melenial saya selaku host mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perilaku gitu kan kurang lebihnya dari saya saya akhiri mohon maaf sebesar-besarnya selamat sore dan sampai jumpa tetap semangat petani melenial yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Kak One Kak Mala dan Kak Puput sekali lagi siap-siap terima kasih kembali terima kasih kembali bisa terus pertanyaan yuk generasi muda yuk bisa yuk ada kesibukan lain silahkan aja untuk pamit terlebih dahulu makasih ya terima kasih kembali